Intro Loh, aku lagi berada di desa Langdipun Kecampatan Moramo, Kabupaten Konawe, Selatan, Sulawesi Tenggara Aku mau petik buah dongi, buah yang biasa tumbuh di kebun warga setempat Untuk mengambil buah dongi, aku harus memanjat pohonnya lor Batang dongi yang cukup besar ini masih gampang dinaiki saat musim panas Tapi kalau sudah masuk musim hujan, batangnya menjadi licin dan menyulitkan aku untuk mengambil buahnya Oh iya lor, ada juga yang menyebut buah dongi dengan nama songi ataupun buah dengin serta dongiluk Buah dongi yang sudah matang biasanya ditandai dengan kelopak buah yang terbuka dan terlihat buahnya yang berwarna kuning terang Buah yang sudah aku petik akan keolah jadi kue lapis kukus kastolaki Yang diambil adalah bagian dalam buahnya yang berwarna kuning terang Aroma dan cita rasa asam buah dongi ini mirip dengan jeruk lor lor Selanjutnya tumbuk buah dongi Sengaja tidak terlalu halus hasilnya supaya masih ada tekstur ketika menyantapnya nanti Oh iya, sebagian buah dongi ini akan diperas untuk diambil sarinya Sementara sebagian lagi akan dicampur ke dalam adonan kue lapis Kue lapis buah dongi yang dibikin Bu Asna hanya terdiri dari dua lapisan Lapisan bawah dibuat dari campuran tepung beras, gula, dan santan Untuk takarannya, tepung dan santan adalah satu banding satu Sementara untuk gula disesuaikan dengan banyaknya adonan dan tingkat kemanisan yang diinginkan Untuk lapisan kedua, bu Asna mencampur gula dengan telur terlebih dahulu Jika lapisan bawah menggunakan tepung beras, maka untuk lapisan atas memakai tepung terigu Ini agar adonan lebih gampang memadat saat dicampur dengan buah dongi Sekarang, masukkan sari buah dongi dan buah dongi tumbuknya lor Tambahan buah dongi bukan cuma menambah nilai gisi, tapi juga memperkaya rasa kue lapis yang dibuat lor Jika air kukusan sudah mendidih, masukkan adonan sampai menutupi setengah bagian loyang Lama mengukusnya tergantung dari ketebalan adonan Kalau untuk adonan ini, butuh waktu sekitar 20 menit Jika lapisan pertama sudah matang dan mengeras, lanjut tuang adonan yang sudah dicampur buah dongi Kukus kembali sampai kue matang Inilah kue lapis buah dongi dari Kunawi Selatan Tambahan buah dongi yang berwarna kuning cerah membuat warna kue ini menjadi semakin cantik Bukan cuma itu, kue lapis yang satu ini punya rasa asam yang segar Berbeda dari kue lapis pada umumnya lor Uniknya lagi, aku juga masih bisa merasakan tekstur buah donginya lor Jos gandos Lor, masih di Sulawesi Tenggara nih Kali ini, aku bertandang ke pesisir Kabupaten Kolaka Hari ini, aku mau bikin senole Makanan ringan khas baju yang sudah menjadi santapan umum warga Kolaka Di rumah Ibu Nurhala, aku mau membuat makanan berbahan sagu ini Sagu yang didapat dari pedagang umumnya adalah sagu basah Sagu ini juga belum bersih, sehingga perlu direndam agar lebih putih dan siap diolah Sebelum direndam, aku ayak sagunya terlebih dahulu agar tidak ada gumpalan atau kotorannya lor Sagu disimpan dalam ember besar dan akan didiamkan selama semalaman Dengan catatan air rendaman yang diganti secara berkala Nur, ini hasil perendaman selama semalam Sagu akan mengendap sampai padat Setiap hari, Ibu Nurhala mengolah satu baskom besar sagu menjadi sinole Sagu yang kembali memadat harus dihancurkan dan disaring kembali lur Sampai menghasilkan tekstur sagu berbentuk tepung Dengan menggunakan api kompor yang besar, sinole akan dimasak dengan cepat Awali dengan menyangrai dua mangkok tepung sagu sambil diaduk menggunakan sumpit Penggunaan sumpit ini bisa membantu memecahkan tekstur sagu sehingga tidak menempel satu sama lain Sekitar 2 menit, sagu sudah menjadi setengah matang Lanjut, masukkan kelapa parut dengan takaran yang sama Kali ini, aku ganti sumpitnya dengan sutil dan tempurung kelapa Sutil, aku gunakan untuk membolak kembali adonan Sementara batuk kelapa bisa untuk memadatkan adonan Sinole tidak perlu dimasak sampai berwarna kecoklatan lor Karena akan membuat teksturnya menjadi keras Cukup masak sampai adonan menyatu dan padat yuk Sinole biasa dinikmati bersama minuman hangat, ikan bakar, ataupun lawa ikan Nah, kali ini Ibu Nur mau bikin lawa ikannya lor Lawa ikan merupakan ikan segar mentah yang dicampur dengan rempah asam dan kelapa sangrai Bersihkan ikan sardin kecil terlebih dahulu Ikan yang digunakan haruslah ikan segar yang baru ditangkap Tidak lebih dari 24 jam loh Nur Ini supaya kesegaran ikan benar-benar terjaga Ada cara untuk membuat daging ikan bebas amis dan hilang bakterinya Dengan diberi air perasan jeruk nipis Selain jeruk nipis, Ibu juga menyiapkan mangga parut Mangga bisa menambah cita rasa segar dan asam pada lawa ikan Jangan lupa tumbuk cabai yang banyak biar ada rasa pedasnya juga lor Mantap, sesuai selera aku ikan lor Campur ikan dengan mangga parut dan cabai tumbuk Tuang juga air perasan jeruk nipisnya Aduk sampai semua bumbu meresap ke daging ikan Oh iya, sebagai pelengkap, tambahkan kelapa sangrainya yuk Perpaduan yang sempurna antara sinole dan lawa ikan Perpaduan rasa pedas dan asam dari lawa ikannya Berpadu dengan gurinya sinole Masakan istimewa dari kolaka ini Gak akan aku sia-siakan